Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin saat ini diketahui masih kosong, usai Kepala Dinas sebelumnya yakni Nuri Adi bergeser menjadi Kepala Dinas Sosial Banjarmasin. Kekosongan jabatan di Dinas Pendidikan ini mendapat tanggapan langsung dari Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin sebagai mitra kerja. Pihak Komisi 4 meminta pihak PMK untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Lantaran Dinas Pendidikan adalah salah satu dinas penting dalam sebuah daerah dan harus segera diisi. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Arumpah Arih menyarankan dalam hal ini pemerintah Kota Banjarmasin untuk mencari orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pendidikan. Jadi dengan pemerintah Kota Banjarmasin ada perpindahan Kepala Dinas yang sudah dilaksanakan tapi dapet disetujui. Nah, ternyata kita masih punya masalah ya, terkait dengan kepala dinas pendidikan yang punya sosial. Nah, kemudian dinas pendidikan ini kan berarti ada kekotongan jalan daun. Nah, tentunya kami di Komisi 4, di Metra Dinas Pendidikan, dan ini berharap agar BG ini yang pertama bisa menjalankan topoksinya untuk melaksanakan tulusnya sebagai pradis pendidikan. Kemudian yang kedua, tentunya harapan kami juga proses yang dipenitikan, ini kami juga berharap agar sesegera bisa dilaksanakan, sehingga dinas pendidikan ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjalankan topoksinya sehingga anak-anak kita bisa lancar untuk kita semua. Sementara itu, jabatan dinas pendidikan saat ini sangat diperlukan lantaran masih ada beberapa masalah dalam pendidikan di Kota Banjarmasin, baik dalam aspek pengajar, honor guru, hingga infrastruktur atau bangunan sekolah yang banyak terdapat sudah tidak layak dan perlu renovasi. Ade Anwar, Duta TV Banjarmasin.